Intro Kamu harus datang bareng sama Reva Jangan sendiri-sendiri Karena saya tidak mau menemukan terlalu lama Dan saya juga gak mau ngejelasin ke kalian Untuk Namanya Anton Ingat Lo harus habisin boy Lo hadang dan hajar dia pas dia mau ke kampus Lo tau kan kampus dia dimana? Iya, gue tau Dan jangan lupa Lo rekam pas boy berantem Oke Gue bakal lakuin apa yang lo perintahin Dan kasih kita tugas Buat ngabisin si boy Lo yakin? Kita ngabisin si boy? Lo tau kan Kita semua gak mungkin bisa menang lawan boy Lo semua tenang aja Deyan udah kirim orang Yang jago MMA Untuk bantu kita ngabisin boy Dan pastiin Boy hancur Edo, Ari, Ivan Lo ikut sama gue Oke Oke Lo pasti Anton temen Dian ya? Yang juara MMA itu Ternyata Dian udah cinta ya Sama lo semua Oke Gue bakal bantu lo semua Buat ngabisin yang namanya boy itu Gilda Ya Maaf ya It's okay Kamu nunggu terlalu lama Soalnya telepon penting It's okay No problem Silahkan Silahkan Gimana mas? Menurut mas sekali lagi Saya bertanya sama mas Herman Soal perjodohan boy dan Silah Lebih baik kita lanjutkan Atau kita sudahi? Begini Hilda Seperti permintaan kamu tadi Sebaiknya Perjodohannya bisa kita batalkan saja Hilda Hilda Kamu kenapa? Gak, 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 gak Gak apa-apa Sorry, sorry, maaf Cuma sedikit lose control Tapi, tapi Kenapa mas? Itu kan permintaan terakhir Almarhum Mahkinar kan? Saya cukup berat Memperdimbangkan ini Bagaimana untuk mengambil keputusan Satu sisi Saya Ingin sekali Mewujudkan keinginan terakhir Dari Almarhum Mahistri saya Kina Tapi Di sisi yang lain Saya juga gak bisa Memaksakan keinginan boy Karena saya lihat Boy itu tidak mencintai Silah Dia benar-benar yang Gak bisa dipaksa Saya gak mau Hilda Kalau hubungan saya Sama boy Yang selama ini Sudah jauh Makin berantakan lagi Karena saya ingin Membangun hubungannya Lebih baik Ya, ya, ya Saya 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 paham Saya paham Tapi Mas Herman Gak mempertimbangkan Perasaan Anak saya ya Anak gadis loh mas Anak perempuan Satu-satunya saya Silah itu Sayang dan cinta Sama boy Saya paham Silah itu sangat mencintai boy Tapi saya lihat boy itu Gak bisa saya paksakan Karena saya gak tahu Bagaimana perasaan boy Sebenarnya sama silah Mohon maaf ya Saya ada Kerjaan lagi Saya ada meeting penting Oh, tapi Siapa meetingnya? Tapi mas Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Oh, iya Tapi, tapi mas Herman Aduh Aduh Kacau, 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 kacau Oh my god Sampai lose control Tadi gak bisa nahan perasaan Karena kaget Aduh Padahal tadinya kan maksudnya Cuman buat Manas-manasi doang Ternyata Beneran dibatalin Aduh 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 Mesti ngomong Apa dong Saya sama anak sayangan saya Satu-satunya si anak gadis Cantik aku Silah Patal dong Jadi crazy rich Level sultan Wah, kacau Bentar, bi Loh, Pak Irwan Halo, Pak Irwan Halo, Boy Pagi ini Kamu bisa menghadap saya dulu Bareng Reva Maaf, Pak Kalau saya boleh tahu ada apa ya Nanti saya akan jelaskan di sini Yang pasti Kamu harus datang Bareng sama Reva Jangan sendiri-sendiri Karena saya tidak mau Menemukan terlalu lama Dan Saya juga gak mau Ngejelasin ke kalian Untuk kedua kalinya Baik, Pak Irwan Saya akan segera hubungin Reva, Pak Oke, Boy Saya tunggu ya Makasih Iya Apa-apa Nanti kamu ke kampus ya Gak usah, Pak Gak apa-apa deh Soalnya kan aku masih kelas siang Jadi Mending aku berangkat nanti aja Naik taksi ya It's okay To live on the right Ya iya sih Emang gak ada salahnya sih, Pak Cuman malas aja Kalau aku nyampe duluan di kampus Terus belum ada raya Aku bingung juga mau ngapain Kalau aku nunggu di perpustakaan Malas banget Kalau pagi tuh rame banget pasti, Pak Ada yang mau pinjem modul Ada yang mau ngerjain tugas diadakan Pokoknya banyak deh Terus kalau aku nunggu di kantin Nanti pasti aku makan lagi Terus perut aku jadi kekenyangan Sayang, sayang Kamu Kamu Gak mau tanpa Putra Ah, buat apaan Ya Just say hello maybe Or Kamu bisa janjian Pergi ke kampus baru kan Jangan, Papa mulai lagi kan Emangnya Papa beneran Mau jodohin aku sama Putra Sayang Papa cuman ingin ngeliat kamu bahagia Itu kenapa Papa ingin kamu mendapatkan pendamping yang tidak hanya tampan Tapi juga harus baik Sopan Mapan Dan juga bertanggung jawab Dan semua itu Kebetulan ada di Putra Ya Tapi sekali lagi Semua keputusan itu ada di kamu I just want to see you happy Ya udah Papa berangkat dulu ya Oke Thank you ya, Pak See you, my good boy Thank you, Pak Thank you, ya Bentar ya Iya, iya Ya sebalok Hmm, ngapain sih Halo, es balok Ngapain lo telpon-telpon gue ya Oh, kayaknya saya salah sambung ya Ini nomor siapa tetangga atau Soalnya saya lagi mau nelfon orang Yang hidungnya lancip Pipinya bulat kayak bapau Sama kalau ngomong Kayak kenal pot bocor Ada hal penting yang pengen saya omongin sama dia Aduh, es balok Nggak lucu banget sih bercandaan lo Udah buruan ngomong ngapain lo telpon gue Sebelum gue matiin telpon ini Dan blok nomor lo ya Wow, fix berarti ini orang yang nggak salah Ini bener sih kenal pot bocor yang lagi saya cari Hei Sekarang mendingan ya Daripada lo marah-marah Lo sekarang mandi kerama sikat gigi Pokoknya rapi-rapi pake parfum Karena gue akan jemput lo ke rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!